Mendekati perayaan Hari Raya Idul Adha 2024, pedagang sapi di kota Jambi banjir pesanan. Pedagang mulai mendatangkan sapi dari luar Jambi untuk kembali dijual. Mendekati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024, pedagang sapi di kota Jambi mulai banjir pesanan. Kebanyakan sapi yang dipilih oleh masyarakat untuk keperluan kurban saat 10 Zulhijjah yang jatuh pada bulan Juni mendatang. Salah satunya, Wodomen, penjual hewan kurban di kejamatan Alamparajo, kota Jambi yang ramai pembeli. Ia mengaku banyak pelanggan yang menghubungi lewat telepon maupun datang ke kandang secara langsung. Harga sapi yang dijual tersebut memiliki harga yang bervariasi, dimulai dari Rp18 juta hingga Rp40 juta per ekor. Hal itu tergantung dari bobot sapi dan jenis sapi, seperti sapi bali, simental, dan berangus. Kalau yang sudah pesan sudah banyak, ada yang pengbel. Untuk harga sendiri atau kemahiran kenaikan? Kalau untuk harga sendiri mungkin adalah mungkin kan, cuman tidak begitu besar. Mungkin kan masih tanda lah tahun kemarin. Berapa juta satu ekor? Kalau sekarang kita patokkan minimal itu Rp18 juta. Itu yang terkira berat, Rp70 juta sampai Rp80 juta. Kalau yang paling mahal berapa? Kalau yang paling mahal itu biasanya itu korban pribadi atau satu keluarga. Ada kan, bisa mencapai ada yang Rp40 juta, ada yang Rp50 juta. Berat satu ton, Pak? Lebih kurang satu ton. Jenis sapi apa itu, Pak? Itu jenis sapi semental, alimufin. Kalau persediaan sapi sendiri, Pak, tahun ini gimana? Kalau tahun ini, malah langganan kita yang di luar Kota Jambi, mungkin itu yang akan mendrop. Biasanya kalau setiap tahun itu habis berapa ekor, Pak? Kalau setiap tahun, kira-kira habis sekitar lebih kurang dua ratusan lah. Kebanyakan yang beli dari mana saja, Pak? Kalau banyak kan ada yang dari luar kota, ada macam Banyulincir, Mata Resatan itu, semua itu ambil di sini. Katangari, Mora Jambi, biasanya kan. Selain sapi, Wodomen juga menyediakan hewan kurban jenis kerbau dan kambing. Diperkirakan permintaan hewan kurban tahun ini akan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Heru Syaputra, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!